tanggung oleh kemana aja ada korupsi kok oleh nih ke hutan ada korupsi di hutan oleh ke udara pada pesawat udara korupsi di Garuda ada asuransi mah ada asuransi kooperasi korupsi semua ada korupsi nah ini sebenarnya mengapa kita dulu melakukan reformasi semua kita bebankan pada kawan kita yang namanya Mahfud MD itu yang juga sebetulnya di ya kalau kita bilang berarti Mahfud itu dipermainkan dong oleh PPATK itu berarti data yang masuk ke Mahfud lain dengan data yang masuk ke Srimulani kan dan Mahfud dapat data pertama itu karena dia fungsi apa ex officio harus tahu itu dilaporkan maka Mahfud punya keberanian moral untuk mengucapkan gue ini potensi korupsi bahkan dia sebut disitu ini lebih bahaya dari 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 penjucian ruang itu what Indonesia sejak dulu kalau kita lihat psikologi orang-orang yang bergembira pertama itu artinya dia menyimpan kejahatan waduh itu itu dasar psik wow untuk bukan gue gitu ya Oh udah deh gua bisa tidur selamat kan harusnya orang-orang semacam ini di lingkaran Srimulani harus mengatakan bahwa oke terima kasih data itu ada di kita sekarang tapi atas dasar integritas atau dasar moralitas kita ingin itu diterangkan lebih jauh atau diuji lebih jauh ya kau sekarang justru itu ditutupi dengan lapisan-lapisan headline itu sekalian itu poin saya jadi tetap terbaca sebetulnya dia terjebak dengan mengatakan case skloss bukan yang diterang dugaan kasus penggelapan dana 300t yang bersemayam di Kementerian Keuangan menimbulkan banyak spekulasi tentang integritas Kementerian Keuangan yang selama ini luput dari sorotan publik Bagaimana tidak nominal yang besar itu mengalir tidak tahu arahnya kemana padahal angka sebesar itu bisa sangat bermanfaat jika dialihkan untuk kebaikan masyarakat informasi dari kepala PPATK waktu itu Abdul Somad Abraham Samad yang mengatakan begini kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi bahkan setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun setiap anak kecil dan sebagai 20 juta setiap bulan gratis dari negara itu Abdul Somad dan itu diliputi semua media oleh sebab itu jejak digital masih ada saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi itu 20 juta itu baru pertambangan belum kehutanan belum belum perikanan belum pertanian apalagi apalah gilanya korupsi di negara kita ini dan saya masih pegang ini karena Abdul Somad ketika itu mengatakan studi tentang ini dia mengundang ahli dari Amerika diskusi di KPK itu apa yang terjadi dihitung dan WPATK itu adalah data dan data itu harusnya ditelanjuti tadi untuk ditentukan di dalamnya ada crime atau tidak kan enggak mungkin data yang udah dikirimkan 200 kali enggak ada crime situan itu itu menyangkut nama-nama yang strategis jadi mungkin ada 400 orang yang langsung bergembira pada saat ucapan itu itu doorstop dan intinya kalau itu pun kita lanjutkan analisisnya berarti Pak Mahfud itu berbohong karena Mahfud sendiri yang bilang itu bukan penjujian uang tetapi itu lebih dalam dari penjujian uang korupsinya kan iya itu maksudnya kan sebagai bapak oversight komite betul Pak Mahfud ini dan saya bersama Pak Arif saya bisa menemani Pak Arifin dan saudara semua untuk hadir sendiri cara masa itu sudah ada rekamannya sebenarnya tapi saya hadir sendiri yang kedua saudara di luar kata ini pertambangan mineral utama saya kan cerita bahwa pada tahun 2014 2013-2014 jejak digitalnya nanti dicari aja di Google pasti masih ada itu ada informasi dari kepala PPATK Abdul Somad jadi saya dorong supaya Mahfud kalau mungkin masih di Australia pada saya dengar dia mesin Australia besok dia kasih doorstop juga di bandara bahwa yang diucapkan oleh PPATK itu salah karena belum ditindak lanjut itu sehingga kita mesti tanya pada Pak Mahfud bahwa anda banyak sahabat sekarang lanjutkan dong upaya mendorong untuk pembuktian untuk pembongkaran skandal 300 triliun ini karena ini skandal all the president men sebetulnya akan Menteri Keuangan adalah orang kedua sebetulnya di dalam soal-soal kebersihan politik jadi sekali lagi kita kita mengintip pelan-pelan mungkin ada tekan-menekan di antara PPATK dan Srimuliani kuatan siapa sih PPATK sama Srimuliani lalu mumpung Pak Mahfud lagi di Australia lalu dua-duanya mulai memperlihatkan bahwa ya PPATK mungkin ada masalah kecil sehingga dia mundur sedikit cara dia menjawab wartawan lalu Srimuliani tiba-tiba bergembira wah udah aparatnya dikerahkan itu kan nggak ada apa-apa kan oh iya nggak ada apa-apa karena belum didalami itu padahal sepak dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup jangan ada korupsi setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu itu yang saya ungkap kemarin ketika ribut-ribut belum yang lain jadi kelihatannya mau kasih pencitraan kemudian aja itu kan padahal ini kalau di Amerika Latin udah tumbang presiden tuh di negara dimana moral itu langsung mengganggu langsung Hakim Mahkamah Agung kemarin siapa yang presiden itu kan jadi kedekatan kita sebetulnya sekarang harus kita maksimalkan bahwa enggak bisa dilanjutkan nah ini semua kita bebankan kepada kawan kita yang namanya Mahfud MD dunia gempa itu baru bisa kita paham setelah ada erupsi pertama ya Pak Samad Ibrah Abraham Samad Abraham Samad yang mengatakan begini kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun setiap anak kecil dan sebagain 20 juta setiap bulan gratis dari negara itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media oleh sebab itu dijitalan masih ada saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi 60 juta itu baru pertambangan belum kehutanan belum berikanan belum pertanian apalagi apalah gilanya korupsi di negara kita ini yang saya masih pegang ini karena Abdul Samad itu mengatakan studi tentang ini dia mengundang ahli dari Amerika diskusi di KPK itu apa yang terjadi Wadi itu Pak dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup jangan ada korupsi setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu itu yang saya buka kemarin dikari berikut mafia tambang belum yang lain jadi kelihatannya mau kasih pencitraan aja bukan itu kan orangnya ngapain sih lakukan dong sesuatu atau kasih public address itu sementara nggak ada Jokowi nggak kasih public address padahal ini ini kalau dia di Amerika kelatin bertumbang presiden tuh isu begini ada di Filipina tori mati negara dimana moral itu langsung mengganggu langsung ya diimpis atau Hakim Mahkamah Agung kemarin siapa yang mengimpis presiden itu Pakistan apa dimana jadi kenekatan kita sebetulnya sekarang harus kita maksimalkan bahwa enggak bisa ini dilanjutkan nah ini semua kita bebankan pada kawan kita yang namanya Mahfud MD itu yang juga sebetulnya karena di ya kalau kita berarti Mahfud dipermainkan dong oleh PPATK tuh berarti data yang masuk ke Mahfud lain dengan data yang masuk ke Srimulani kan kan Mahfud dapat data pertama itu karena dia fungsi apa ex officio harus tahu itu dilaporkan maka Mahfud punya keberanian moral untuk mengucapkan gue ini potensi korupsi itu bahkan dia sebut disitu bahwa ini lebih bahaya dari 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 pencucian uang itu itu ya biasalah tapi ini lebih dari lebih dari itu ya itu ini ada korupsi yang yang bahkan struktural disitu jadi selama ucapan itu tidak ditarik oleh Mahfud kita anggap bahwa Mahfud terbohong itu ya ya tapi pateka Nah kita betul-betul mau kita mau konfrontasi aja kan ya atau bahkan kita provokasi supaya Pak Mahfud itu doorstop pertama ucapkan soal ini karena ini menyangkut senama baik dia kita tahu ya ada benif beneficiary owner ini seharusnya kan aku biasanya dipakai untuk efisiensi laporan keuangan tapi yang ada di sini dia pakai power hendak jadi beneficiary power bukan seder owner aja dan kita duga kuat atau paling nggak kita bikin gestimasi yang tergasing dan estimasi bahwa di belakang itu ada jejak panjang pembiayaan politik hidup lebar sekali spektrumnya dari dua ribu berapa ke 2016 laporan itu jadi tetap dugaan kita ini skandal yang melibatkan aktor-aktor yang sekarang masih hidup tuh jadi sekali lagi kekuatan hanya kekuatan rakyat ini bisa dorongin kalau kita diandalkan sistem hukum positif kita itu pasti dipotong-potong lah itu ujung-ujungnya ya transaksi yang sebetulnya kotor di dianggap sebagai itu biasa aja karena ada kesalahan administrasi salah masukin jumlah jadi sekarang kan mulai-mulai terdengar kalau mungkin salah masukin jumlah tuh salah posting apa namanya akuntansinya tuh tapi tetap kita mau lihat jejak politik ini kita mungkin tahu bahkan soal pengadilan pemilu belum selesai itu ya jadi ini paralel semua nih karena itu kita mesti bongkar habis-habisan supaya kita bisa temukan dimana sesuatu sarang tikus itu iya ya saya kira memang ada geng sebetulnya gangster ini yang diseludukan atau melekat di sekitar semulaan itu saya mending kita kesedukan itu jadi lebih aman buat kita untuk menuduh bahwa negara seri muliani dikling oleh gangster yang sebagian dia tahu sebagian dia nggak kenal itu dan itu yang membahayakan negara kalau negeri ini dipimpin oleh gangster yang disusupkan oleh kelompok-kelompok tertentu ya sekali lagi podcast semacam ini upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang kita tuntut bahwa masyarakat sipil nggak akan berhenti mudah-mudahan jadi Pak Mahfud ini justru permintaan saya supaya anda betul-betul tuntun ini karena anda akan jadi amikus dari keadilan Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya selamat menikmati